Halo guys, buka saya selalu ini disini dan selamat datang kembali di review suka-suka jadi buat kalian yang pake iPad dan kalian cari Apple Pencil ya tapi kalian ini kamu menang-mending kayak aku gini mau beli Apple Pencil bagus sih, tapi kok mahal ya maksudnya stylus gitu aja harganya hampir 2 juta atau misalnya kalian butuh Apple Pencil tapi kalian cuma sekedar pake ya maksudnya bukan buat desainer, buat profesional disini ada opsi murahnya yaitu Apple Pencil dari brand Gojodok jadi disini Gojodoknya ini yang versi paling baru ya bedanya apa? kalau yang versi paling baru itu sudah bisa dicas pake wireless jadi kalau kalian punya iPad yang support Apple Pencil Gen 2 itu bisa langsung aja dicas kayak gini guys gak usah dicas pake kabel USB lagi sama katanya si sensornya juga lebih akurat apakah Gojodok ini memang beneran bagus atau yaudah mending kalian beli Apple Pencil aja yang pertama yaitu dari segi packaging dan kelengkapannya deh singkat aja ya biasa banget tapi disini kita dikasih spare part ujung pencilnya ya dan dikasih kayak sarung gitu guys bahan sarungnya sih bagus ya luarnya dari kulit sintetis dalamnya blue draw bagus-bagus gini kok gak simetris lurus gitu ya tapi yaudah deh gak apa-apa karena ini cuma sarung aja gitu terus kita masuk ke desain sama build quality-nya untuk dari segi desain persis banget sama Apple Pencil cuma bedanya di bagian belakangnya itu ada tombolnya guys tombolnya buat apa? buat nyalain sama matiin sama di bagian lampu ini ada indikator ya kalau lampu hijaunya nyala itu berarti pensilnya nyala dan baterainya masih penuh kalau lampu indikatornya merah pensilnya nyala tapi baterainya lemah ya kalau lampu indikatornya hijau klip-klip itu berarti dia sedang ngecas guys nanti kalau full lampu indikatornya mati tapi tenang kalian gak usah nyala matiin karena kalau gojodok ini dipisahkan dari iPad maksudnya gak ditempel gitu ya itu otomatis akan mati sendiri selang beberapa menit jadi kalian gak usah repot-repot nyala matiin kalau mau nyalain tinggal aja pencet satu kali atau tinggal aja tempelin ke iPad kalian guys langsung nyala untuk build quality disini gimana? ya 11-12 sama Apple Pencil ya mirip-mirip lah ya sama Apple Pencil dan untuk dari segi magnet juga udah kuat banget kalian gak usah khawatir pencilan ini gampang lepas atau gimana gitu terus untuk dari segi pemakaiannya gimana? apakah feelnya itu sama atau berbeda gitu ya berhubung aku disini bukan desainer gitu ya jadi cuma sekedar make jadi ya feelnya sama-sama aja sama Apple Pencil 2 akurat iya enak iya tapi disini yang kurang yaitu gak ada apa tap-tapnya gitu loh guys jadi di Apple Pencil misalnya kalau kalian mau ganti dari ballpoint ke penghapus gitu ya kan bisa tinggal di double tap gitu aja ya karena di gojodok ini gak bisa guys ya minusnya sih itu aja jadi gak ada double tapnya tapi seperti aku kayak yang biasa-biasa aja pakai pensil ini ya jelas gak butuh sih double tapnya jadi gak ada masalah guys dibuat miring-miring apa ya biasanya ngomong yang panning, tanning atau gak tau guys pokoknya dibuat miring kiri miring kanan itu juga berfungsi ya disini jadi pensil ini sih capable banget buat kalian yang para desainer gitu ya dan seperti biasa apakah gojodok ini worth it? atau mending kalian beli Apple Pencil aja deh buat kalian yang para konsultan jelas ya jawabannya ya kalian pasti beli Apple Pencil deh tapi buat kamu mending mending kayak aku gini aku jelas ya milih pensil gojodok ini daripada Apple Pencil ya karena harganya Rp430.000 tapi kita bisa dapat 99% mirip lah ya sama Apple Pencil cuma minusnya gak ada fitur double tapnya itu deh segini dulu guys video kali ini kalau kalian suka jangan lupa subscribe like dan share teman-teman kalian kalau kalian sama suka ada komen komen aja di bawah guys see you in the next video guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax